Ya informasi lainnya pemirsa guna mempererat tali silaturahmi Persatuan Keluarga Besar Kabupaten Sarolangun atau Perkasa Kota Jambi melakukan halal bihalal. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris serta para tokoh Kabupaten Sarolangun. Bertempat di Gedung Putih Grand Kemas pada Kamis 8 Juni 2023, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan oleh Persatuan Keluarga Besar Kabupaten Sarolangun. Pada momen ini, Al-Haris meminta masyarakat Sarolangun yang berada di Kota Jambi dapat memperkuat hubungan secara emosional serta selalu mengingat asal-usul agar hubungan baik dapat selalu terjaga. Menurut Al-Haris, Kabupaten Sarolangun sudah banyak mengalami perubahan baik secara pembangunan, ekonomi maupun infrastruktur. Hal ini juga tidak terlepas dari campur tangan masyarakat yang turut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Saya sekali, yang bisa hadir dalam acara halal bihalal Sarolangun untuk Perkasa. Nah, ini semua wadah pembanggaan. Ini dikami di mana di sini, semuanya memperkenalkan penyelitian selalu berjalan-penyelitian yang harapnya. Dan tidak hanya di Jambi Pertaraan juga ada di Jambi Pertaraan Jambi, dan di Jambi Pertaraan Jambi Pertaraan Jambi Pertaraan Jambi Pertaraan Jambi Pertaraan Jambi Pertaraan Jambi, sempatnya penyakit bahwa ada penyakitannya. Sebelum pembinaan, ada penyakitannya. Alharis juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan kinerja dan menjalin sinergitas antar lembaga guna mewujudkan visi misi Jambi Mantap. Selain itu, seluruh instansi diharapkan selalu memberikan layanan terbaik untuk mesejahterakan masyarakat. Nurpehatul Jana Jambi